Intro Kabar bahagia datang dari pasangan Andin dan suami Ipe Setahun menjalani biduk rumah tangga, akhirnya Andin tengah mengandung 5 bulan Mengaku tidak menjalani program apapun dan tak mempunyai target Pasangan yang hobbit traveling ini merasa surprise dengan berkah yang diberikan Sang Halik Dan tentunya akan melengkapi keluarga kecilnya ini Lantas seperti apa awal mula Andin mengetahui jika ia sedang hamil? Oh pertama waktu itu 1 bulan, jadi waktu usia kandungan 4 minggu Kita tahu ya kita test pack, terus kita ke dokter, terus ternyata benar alhamdulillah gitu Dan senang banget, alhamdulillah berita yang sangat menyenangkan buat kita berdua Karena dari kita berdua juga semenjak menikah gitu ya, semuanya tuh berjalan sangat natural Kita gak pakai program, kita gak, ini jadi semuanya berjalannya sangat natural Sebenarnya surprise ya? Surprise ya ini benar-benar surprise dari Allah Ada program apa-apa, terus tiba-tiba ada dimana kondisi Andin kayak terlihat sedikit labil ya Iya, kayak emotionally Nah kita udah mulai curi, ini kok tumen nih kayak Andin ngerasanya seperti ini Iya, antara kayak mau dapat atau gimana gitu Iya, jenis kelaminnya masih dirahasiakan Masih dirahasiakan Karena sebenarnya sampai lahir kan juga nanti kehendaknya Tuhan seperti apa gitu Maksudnya dari USG, dari yang lainnya hanya bisa 70%, 80%, 100%nya punya Tuhan Kita natural aja sih sebenarnya, udah ada yang bilang ke kita, oh ya ini gitu Dokternya sendiri juga udah bilang, tapi maksudnya kita gak mau melangkahi dengan ngomong ke orang-orang gitu Tadinya kita punya ya, kepinginan ya Tadinya kita pengen banget, dari sebelum hamil ya, maksudnya dari sebelum kita memikirkan Punya anak Punya anak tuh, kita pengennya perempuan Iya, tapi pas ketika Andin hamil kita yang, wah punya cowok juga lucu juga Jadi kayaknya 50-50 sih Jika pada kebanyakan wanita hamil merasakan fase ngidam, Andin justru berbeda Namun hal itu berlalu pada sang suami yang nafsu makannya lebih banyak dari istrinya Urusan mualpun penyanyi jazz ini hanya mengalami dua kali dan tidak terlalu merepotkan dirinya Terutama saat sedang show di atas panggung Aku sebenarnya gak terlalu ngidam ya, maksudnya biasanya ngidam kan di 1-3 bulan pertama Tapi alhamdulillahnya ngidam in terms of kepingin sesuatu gak terlalu Maksudnya kadang-kadang kalau aku kepingin sesuatu tapi aku makannya yang lain dan aku udah kenyang udah gitu Aku gak akan nyari lagi Tapi kalau mual iya, tapi gak sampai muntah-muntah Aku inget banget muntah cuma dua kali dan itu menjelang nyanyi waktu itu Jadi aku gak sempat terlalu mikirin mualnya karena aku harus udah nyanyi gitu kan Justru masih yang lebih banyak kepengen sesuatu Kepengen makan ini, pengen makan itu, makannya lebih banyak daripada aku juga gitu Dari waktu awal kehamilan kita karena gak di program, gak di ini Kita agak-agak bingung, waduh makannya harus kayak apa ya Kita banyak baca buku, kita banyak nanya orang, segala macem Tapi ternyata memang jawaban yang paling bener adalah aku harus dengerin ke badanku sama bayiku gitu Aku harus bisa berkomunikasi sama dia Nyaman gak kayak gini? Kamu seneng gak makan ini gitu? Maksudnya karena begitu orang hamil selain butuh istirahat, butuh gerak juga, butuh olahraga Nah olahraganya tetap dijalanin, tapi sekarang dengan porsi yang lebih intensitasnya lebih rendah Dan yang jelas harus lebih dengerin kata badannya apa Jadi gak boleh, oh ini jadwalnya olahraga, walaupun aku mual, aku tetap olahraga, gak bisa gitu Aku tetap, misalnya bayinya masih pengen tidur-tiduran misalnya, yaudah aku ikutin, gak apa-apa Mengetahui ini adalah kehamilan pertama Andin Lalu bagaimana cara IP sebagai suami memproteksi Andin untuk selalu mengingat kesehatan dan menjaga moodnya? Kalau dari saya sendiri sih, saya pengennya Andin juga tetap nyaman dalam melakukan pekerjaan Terus bahagia dan bikin supaya dia gak mengeluh aja sih Kalau protek banget sih sebenarnya enggak ya Tapi di dalam periode kehamilan ini, terus terang aku hampir tiap hari nemenin Andin sekarang Oh pemirsa seneng banget ya melihat pasangan yang satu itu Semenjak mereka menikah sampai dengan saat ini Semua orang mengikuti perkembangannya, baik di social medianya masing-masing Karena mereka memang termasuk pasangan yang memang sangat fashionable, sangat aktif berolahraga Jadi Andin sepertinya akan menjadi the next hot, fit, beautiful, healthy mama Yang akan bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang Pokoknya kita doakan ya, semoga di kehamilannya berjalan dengan lancar semuanya Dan tentunya persalinannya juga lancar dan kita akan melihat nih jenis kelaminnya apa yang dirahasiakan Tapi sepertinya IP sempat memberikan sedikit clue Mereka sempat menginginkan anak perempuan, tapi kalau bukan perempuan gak apa-apa deh Hmm, kira-kira laki-laki bukan ya? Sebenarnya mau laki-laki atau perempuan gak masalah pemirsa Yang pentingan anak-anaknya sehat semua dan kita bisa membagi quality time dengan mereka Seperti Tanya, istri dari Tommy Kurniawan Yang walaupun buah hati sudah ada tiga, masih kabarnya menginginkan yang keempat Nah sebelum tentunya dia merencanakan yang keempat ini Tanya ingin bisa membagi waktu dengan ketiga-tiga anaknya dengan caranya masing-masing Nah seperti apa ya, keseruan dan mungkin juga sedikit keribetannya Kita ngintip, ini dia keluarga dari Tommy Kurniawan Melihat tumbuh kembang anak-anak memang menjadi keseruan tersendiri bagi para orang tua Lihat saja bagaimana istri dari Tommy Kurniawan Tania Menceritakan tentang perkembangan dua buah hatinya Naira Sabila Azhara Kurniawan dan sisulung Muhammad Al-Fatih Fabrizio Kalau yang pertama Zio udah mau lima tahun, kalau Aira udah mau empat tahun Senang sih karena emang Tommy juga bantuin terus ya, jadi gak 100% diaku Kadang kalau aku lagi ada kerjaan, Tommy antikir anak-anak Kalau Tommy lagi sibuk, ya aku full sama anak-anak Jadi saling bantu sih sama Tommy Dan anak-anak juga sekarang udah mulai gak ribet, udah mulai yang bisa dilepas Kita juga udah gak perlu yang terus didampingin gitu Melalui sekolah tingkat usia dini pula Tania menyadari bahwa hal tersebut mempengaruhi perkembangan motorik sang anak Mulai dari menggerakkan tubuh hingga beradaptasi dengan lingkungan sosialnya Kalau Zio yang besar aku dari dia 6 bulan aku udah sekolahin Udah aku masukin ke kayak, bukan playgroup ya, tapi kayak paut ya Jadi emang dari 6 bulan tuh udah aku masukin gitu Kalau Aira setahun, jadi emang mereka dari kecil udah sekolah Aku tuh kadang suka bereksperimen ya Zio sama Aira itu beda, waktu persiang pertama yang Zio 6 bulan tuh aku masukin, aku melihat perubahan-perubahannya Memang ya bener orang bilang kalau kita sekolahin anak di 6 bulan itu Jadi dia tuh jadi mulai yang dia tau, udah mulai beradaptasi Gampang ketemu orang tuh gak suka nangis Terus udah mulai diajarin kan motornya kasarnya kan yang di asah disitu kan Jadi itu dia tau, kan kalau anak 6 bulan biasanya ngerangkak Terus dia kalau mau turun, kadang dia mau turun dari tempat tidur tuh dia bingung Mau turunnya gimana nih kakinya dulu atau kepalanya dulu Nah dia tuh tau untuk safety-nya dia tuh gimana gitu Nah Aira saat itu aku gak masukin Perubahannya lumayan jauh sih gitu Sampai Aira udah mau setahun tuh Ngerangkaknya tuh belum terlalu oke banget gitu Terus jalannya juga masih susah Akhirnya pas aku sekolahin Motornya kasarnya tuh dilatih lagi di sekolah itu Jadi sekarang udah mulai yang kayak pinter ngerangkak Itu pengaruh banget kayak gitu-gitu Mempunyai dua anak nampaknya belum cukup bagi Tania Diakuinya dirinya pun sudah merasa siap jika di kemudian hari kembali diberi riski untuk kembali mengandung Lalu bagaimana tanggapan Tommy perihal keinginan Tania yang ingin menambah dua anak lagi? Sejauh ini sih menurut Tommy udah cukup sih Tapi aku emang suka anak banyak ya Jadi aku pengen ini aja pengen nambah lagi Tapi belum tau deh kapan Menurut Tommy tunggu anak tunggu Zio umur 7 tahun Terus aku bilang aku gak mau waktunya sekarang Karena emang sih umur aku masih muda banget Tapi aku mikir aku pengen ngurusin gitu Karena kalau disaat nanti umur aku udah 30 ke atas Aku gak yakin aku bisa ngurusin Kayak sekarang aku masih belum 30 gitu Jadi aku bilang sama Tommy aku pengen punya anak Tadi yang 6 cuma nawar-nawar-nawar jadi yang 4 Sekarang baru 2 cuma masih 2 lagi Aku bilang ya tahun depan lah insya Allah Ya pemirsa terima kasih Anda masih menyaksikan insert pagi Inna lillahi wa inna ilahi roji'un telah meninggal pesinetron Sinta Muin Pada pukul 7 tadi malam Dan kabarnya Almarhumah belum sempat melaksanakan keinginannya Untuk bisa berangkat ibadah umroh Hingga akhirnya dipanggil oleh Sang Halik Dan tentunya kami semua mengucapkan turut berduka cita kepada keluarganya Semoga diberikan ketabahan Amin Dan pemirsa langsung saja ini dia beritanya Dunia hiburan tanah air kembali berduka Bintang sinetron senior Sinta Muin Menghembuskan nafas terakhirnya 20 September 2016 Di sebuah rumah sakit kawasan Kuningan Jakarta Selatan Sekitar pukul 7 malam Menurut suawinya Ahmad Muin Yang ditemui di rumah duka kawasan Kalipasir Jakarta Pusat sore kemarin Sinta sebenarnya sempat mendatangi kantor Parvi di pusat perfilman sekitar pukul 4 sore Tiba-tiba ia terjatuh dan ditolong oleh teman-teman yang berada di sana Sinta pun sempat diantar ke rumah sakit terdekat Kira-kira jam 4 Saya ditelepon Tamrin Bahwa Mbak Sinta sakit Minta-minta Minta dijemput rumah pulang Saya datang Datang memang sudah kelihatannya Begitu saja Tapi perlu Apa-apa-apa Ayo kita ke dokter Ada dialog Ada Minta dulu Ketanya aku makan dulu Saya tidak begitu kaget Itu memang penyakitnya kan Tapi sebentar itu Tahu-taunya drop Ketika saya drop begitu Dia tidur Tidur di lantai bawah Ya udah ambil kursi Kursi yang ada rodanya Kita bawa ke bawah Itu dan Saya sini juga Saya ucapkan terima kasih kepada Sekuriti Pusat perfilman Usmar Ismail itu Praktis dia yang atur segalanya Dia luar biasa Kita kan kalau keliling jauh Jauh kalau keliling kan macet Jadi dia turun melawan arah Dia pinggirkan semuanya itu Baru sampai dengan cepat Kita masuk ke gawat darurat Sudah dipompa Dipompa Cuit 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 Gitu saya udah pikir Udah gak ada kali ini Udah gak ada kali ini Gak lama dokternya keluar Ini ibu tipis sekali Kemungkinannya Ini gak lama Kauan dia keluar Ibu sudah gak ada pak Diakui Ahmad Muin selama ini Sinta memang memiliki riwayat penyakit ma Sebagai suami pagi harinya Ia memberi coklat kepada sang istri Namun pemberian itu justru jadi bahan candaan Sinta Asal terlambat makan Pasti Makhnya ada Tadi pagi saya beliin coklat Saya bercanda lagi Saya cerwakan Ini coklatnya nih Wah dia bilang Tungben Ini bagus buat penyakit ma Ini Saya bilang bukan buat penyakit ma Itu tanda cintaku pada kamu Dia bilang apa Gumbal Masa udah 30 tahun Masih begitu-begitu aja Udah lohnya gitu kan Batas saya ya Dia perempuan-perempuan baik Dia Pemain Film yang baik Dia pemain teater yang baik Biasa main di Singapura Dengan di Karanagara Dan Ariefin Senurut Kalau perlu pemain yang Melukang perwatakan Selalu dia panggil dia Selalu begitu Dengan gurat penuh duka Ahmad Muin Mengungkapkan Bila belakangan ini Istrinya tengah berusaha Menghapal doa-doa Ibadah umroh Pasalnya Bulan November mendatang Sinta direncanakan Akan menjalani Ibadah umroh Ketanah Suci Mekah Sayangnya Niat tersebut Tak tercapai Karena almarhumah Telah dipanggil Menghadap Sang Halik Menghapal itu Doa-doa umroh Rencananya Iya Rencananya bulan November Dia umroh Jadi itu aja Kalau pagi Bukan lagi Kalau dulu baca Sang Halik Sekarang baca doa-doa itu Karena di kabar maju Baca Baik Allah Umroh Tapi Tuhan Menentukan Tidak sempat Melihat Baik Tuhan Kepergian Sinta Yang mendadak ini Membuat banyak orang Merasa kaget Dan masih tak percaya Begitupun yang dirasakan Sahabat Sinta Atikansar Yang mengaku terkejut Dan sulit mempercayai Bila sahabatnya Telah mendahulunya Secara tiba-tiba Tanpa menderita penyakit Yang cukup berat Saya pertama dengar dia Sakit Sakit Langsung ada yang lapor Ke rumah Teman Sinta Sakit Sekarang Sekarang bawa ke rumah sakit Aku bilang Ya tapi suaminya udah datang Bangguin Oh ya Kabar-kabarin ya Aku bilang gitu Nggak lama 20 menit Kemudian Tersebut itu kan Kaget banget Sakit apa Ya Allah Dia katanya Nggak makan Belum makan Dia kan Memang punya penyakit Kalau Cuman orangnya Nenurutin Kalau nggak Saya dulu Suka marah Makan itu Perluin Paksa Itu nggak bisa Kulut kosong Itu yang terjadi Tadi gitu Makanya saya Ya Allah Sampai nggak percaya Yang benar Benar Nampak pun Nain berapa orang Langsung aku muncur Ke situ tadi Usia memang adalah Rahasia ilahi Belum sempat berangkat Umroh Melainkan langsung Almarhumah dipanggil Kesisi terindah Disamping sang pencipta Kita doakannya pemirsa Agar keluarga yang ditinggalkan Diberikan ketabahan Amin Dan pemirsa Berita selanjutnya Adalah berita yang cukup Mengembirakan Atau mungkin sangat Mengembirakan Bagi keluarga kecil Daripada Andin Karena Apa yang terjadi Bila seorang Yang hobi olahraga Perutnya kotak-kotak Sixpack Tiba-tiba harus hamil Nah kita akan melihat ya Seperti apa sih Kiat-kiat Andin Untuk bisa menikmati Kehamilan yang baru Menginjek usia 5 bulan Berita selengkapnya Sesaat lagi Tentunya di Sesaat lagi Sesaat lagi Sesaat lagi